Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan di video kali ini kita akan belajar bersama cara membuat logo sederhana menggunakan Inkscape nah mungkin sebagian teman ya sudah pernah melihat logo seperti ini nah sekarang kita akan coba membuatnya menggunakan Inkscape dengan trik dan tips yang sederhana ya nah tentunya pertama kita buka Inkscape nya teman ya buka Inkscape nya lalu kita coba buat lingkaran disini ya kita buat lingkaran ya tekan shift dan control juga bisa seperti ini nah lalu kita hilangkan saja pilnya disini kita klik yang bagian none ini kemudian stroke nya teman-teman ya tekan shift ya pilih warnanya tekan shift misalnya disini saya gunakan warna hitam ya nah ini kita duplikat dulu teman-teman kita duplikat kita klik kanan kita duplikat ya lalu kita geser kesini nah pastikan setiapnya yang bagian ini hidup teman-teman ya yaitu setengah lingkaran kemudian ada titik nah ini pastikan hidup lalu kita blok lagi disini ya kita duplikat lagi kita bawa kesini nah mungkin kita buat empat saja cukup ya lalu kita select all ya lalu kita duplikat lagi klik kanan kita turunkan ke bawah seperti ini nah sekarang kita sudah punya delapan balok tadi teman-teman ya lalu kita sudah nampak gambaran disini ya nah disini 1,2,3 ya lalu kita blok semuanya kemudian kita akan jadikan ya objek tadi part lalu kita object to part ya kita jadikan ke part oke kalau sudah kita select all semuanya kita pergi ke bagian menu edit note kita klik disini lalu kita select lagi disini nah pastikan tanda-tanda ini timbul teman-teman ya nah seperti ini pastikan sudah timbul kemudian di bagian ini kita klik ya kita break part add selected note ya kita klik disini oke kalau sudah lalu kita pergi ke bagian 4 lagi kita break part ya kita potong lagi disini oke nah sekarang sudah ada menjadi 4 bagian ya satu lingkarannya lalu kita pergi ke mono disini ya klik segitiga kalau tidak muncul kita pilih erase ya kita hapus dan pastikan teman-teman ya modenya disini ya kita klik saja disini nah kita hapus bagian yang tidak kita pakai disini oke lagi disini nah lalu disini juga kita hapus ya tidak kita pakai nah sekarang kita sudah mendapatkan logo tadi ya nah ini triknya sederhana lalu kita coba cek teman-teman ya disini lingkarannya masih berpisah-pisah ya kita tes disini tuh ya masih berpisah lalu kita akan satukan ini teman-teman kita satukan apa namanya ini partnya jangan dengan cara kita select all kita pilih disini kita select lagi sampai muncul tanda bulat-bulat seperti ini ya lalu kita join disini nah maka partnya sudah terjoin atau sudah bergabung semuanya lalu kita kasih warna saja teman-teman seperti ini nah sudah jadi logonya nah mungkin kalau terlalu cepat silakan teman-teman diselokan saja ya dan seperti ini sudah jadi ya tuh tinggal kita buat gradien misalnya teman-teman ingin buat gradien ya klik disini klik mana biru nah sini tinggal kita hilangkan stroke-nya oke seperti ini nah mungkin cukup sampai disini teman-teman ya video yang singkat ini semoga bermanfaat dan jika teman-teman suka dengan video semacam ini silakan klik like, share, komen dan juga di subscribe saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati